Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dimana dekar gasam kabungan masih mampu bertahan di 7.300an dan melemah tipis di beberapa menit celang penutupan ISK mencoba memberikan perlawanan. Dan kami inginkan kembali anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research dari NHK Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung siapa saja Ibu Liza selamat sore. Apa kabar Ibu? Halo selamat sore Mas David. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini dekar gasam kabungan lebih cenderung tertekan Ibu meskipun di sesi pertama tadi pelemahannya lebih ke arah terbatas dan pasca pukul 15 sore tadi indekar gasam kabung sempat meninggalkan level 7.300an dan ada perlawanan posisinya saat ini balik ke 7.300an. Bagaimana analisis anda terutama dari sisi teknikal Ibu Liza? Sementara dari sisi fundamental para investor global ini masih menunggu rilis data PCI inflasi Amerika Serikat per Januari 2024. Oke, jadi benar. Memang ini sentimennya adalah para pelaku pasar sedang menunggu data yang penting nanti malam dari Amerika yaitu PCI price index yang diperkirakan akan menunjukkan kenaikan 0,3 persen secara bulanan dan 2,4 persen secara tahunan. Nah, ini posisi forecast ini ternyata memang harusnya lebih rendah daripada periode sebelumnya. Tapi data-data ekonomi Amerika sebelumnya kan memang sudah menunjukkan bahwa kalau angka CPI dan PPI mereka kan masih memanas. Nah, jadi wajar kalau saya rasa mungkin para pelaku pasar agak commercialist dan kemudian secara teknikal ini memang bertepatan dengan IHFG yang kemarin sudah break out, break out dari resistance, hari ini mungkin rasanya nggak akdol ya kalau nggak menguji kembali support di sekitar 7,310 gitu. Nah, kalau tadi malah peserta terbendahnya itu di sekitar 7,280, kalau hari ini kita bisa ditutup setidaknya balik ke atas 7,315, 7,320, I think masih fine-fine aja sih. Baik, Ibu Liza, dengan potensi indekar gasam kabungan masih mampu bertahan di 7,300, skenario apa yang akan terjadi? Terutama untuk jangka pendek, Ibu, untuk perdagangan Jumat, jelang libur akhir bukan? Biasanya profit taking berlanjut begitu? Kemudian kalau kita kaitkan nanti data PCI inflasi Amerika Serikat sesuai dengan keinginan pelaku pasar? Atau mungkin posisi inflasinya masih cukup tinggi, Ibu Liza? Oke, jadi seperti sudah saya katakan tadi bahwa pasar cukup citeri karena sebelumnya CPI dan PPI Amerika itu menunjukkan tren masih memanas ya. Nah, PCI price index ini adalah acuan inflasi favorit ke Fed yang akan sangat mempengaruhi proyeksi pemotongan suku bunga ke depannya gitu karena akan menunjukkan tren inflasi, ya kan? Ibu Liza? Jadi kalau misalkan hasil... Yes? Ya, lebih ke arah teknikal indekar gasam kabungannya, Ibu, apakah masih bertahan di 7,3 untuk perdagangan di Sokari dengan skenario yang ada hari ini? Oke, kalau melihat posisi asing yang masih masuk cukup banyak saya rasa travel 7.300, 7.280 itu supportnya masih bisa bertahan tapi untuk tren naik yang lebih besar saya rasa harus tembus 7.370 dulu baru ada peluang kembali ke all time high 7.400. Baik, Ibu Liza besok merupakan aktivitas perdagangan di pekan ini untuk Februari ini akan segera berakhir, kita akan memasuki bulan Maret tadi kita juga sampaikan RUPST terkait dengan dividen dari beberapa perbankan BICAP akan bergiliran, akan terjadi di awal Maret di 2024 menyambung dari sentimen yang berkembang saat ini kemudian perkembangan sentimen juga di Maret apakah ini akan memberikan perimbangan tidak pun nanti ketika perbankan kembali mengalami kenaikan, Ibu Liza? Oke, RUPST-nya itu kan kurang lebih akan membahas dividen ya nah kalau misalkan bocoran dari salah satu bank himbar besar BBRI sepertinya mereka akan memberikan dividen dengan payout ratio sebesar 70-80% nah hopefully ini bisa kembali mengerek saham-sahamnya apalagi sektor finance adalah tulang punggung IHSG ya so, apalagi posisi saham-saham bank sekarang juga saya lihat tidak turun terlalu banyak ya seperti masih ada tertopang oleh support terdekatnya contohnya saja BRI, masih relative stage di atas 6.000 angka bulat itu menjadi level psikologis malah kalau bisa sampai ke 6.000 mungkin itu saat kita buy on weakness so, ya aku rasa itulah sentimen yang melingkupi sektor finance sekarang baik, Ibu Liza saya mau ke infrastruktur terlebih dahulu dari sisi sektor infrastruktur tadi memimpin penguatan terutama di penutupan sesi pertama ada brand di sana tapi yang cukup menarik juga dari infrastruktur telekomunikasi Ibu Liza ada ISAT tadi pun juga masuk ke dalam listed company subject kita untuk hari ini memang di sepanjang perdagangan hari ini ISAT di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas tapi secara intraday, all time hike hari ini di 12.250 penguatan tidak hanya hari ini saja untuk ISAT tapi juga sudah terjadi dalam beberapa perdagangan terakhir dari sisi fundamental terlebih dahulu bagaimana Anda melihat dampak dari sisi kerjasama dengan emiten teknologi terbesar di Amerika Serikat dan tadi pun juga sempat mendapatkan bacaan tidak hanya dengan Nvidia, juga dengan Huawei juga melakukan asli kerjasama analisis Anda dari sisi fundamental prospek kedepannya untuk ISAT oke, ini ISAT memegang apa prospek di masa depan yang cukup menarik karena kita tahu bahwa Nvidia itu adalah perusahaan chip berbasis AI yang kenaikannya tahun lalu itu sangat fantastis bahkan berhasil mengerek rally Nasdaq belakangan ini apalagi sekarang mau ada MOU dengan Indosat untuk pengembangan digital atau apps berbasis AI juga Indosat ini ternyata juga cukup ekspansif tidak cuma dengan Nvidia saja dengan Huawei oh sorry, itu dua-duanya ya dengan Nvidia itu akan mengembangkan layanan AI cloud yang juga akan ada data center generasi baru katanya yang hyperconnected dan dilengkapi dengan AI nah ini otomatis memang menjadi justifikasi untuk harga ISAT mencapai titik tertinggi hari ini 12.250 yang memang ISAT itu sudah berada dalam tren naik sejak awal 2023 actually nah so kita melihat bahwa ini adalah saatnya untuk sell on news karena posisinya itu titik tertinggi hari ini persis banget dengan resistance kalau kita lihat secara teknikal gitu apalagi kalau dari sisi indikatornya juga sudah menunjukkan adanya RSI negative divergence so the best thing we can advise untuk ISAT adalah hari ini untuk sell on strength baik di level penutupan hari ini tidak masalah Ibu di 11.425 atau mungkin dari teknikal hari ini secara intradaynya juga sudah terlihat ketika tadi temus di 12.250 investor mulai perlahan-lahan melakukan aksi profit taking sehingga penguatannya lebih ke arah terbatas oke kalaupun hari ini sudah agak turun di 11.425 dan belum sempat jual ada baiknya untuk kurangi posisi sebagian besok kalau bisa naik lagi maka sell more untuk bisa dapat harga jual yang lebih bagus baik nanti direkomendasikan buyback lagi tidak Ibu? dan di level berapa Ibu Liza? ya of course karena in overall secara jangka panjang ini trennya bagus naik ya nah tapi sekarang rasa-rasanya sudah overheating indikator pun menyebutkan demikian so supportnya paling cepat ada di sekitar angka 11.000 sampai 10.850 kemudian even better kalau kita bisa dapat di harga 10.500 up to 10.000 sampai 98 nah that would be a better point untuk buy on with this baik analisis untuk ISAT yang hari ini salah satu penggerak dari sektor infrastruktur di penutupan sesi kedua hari ini di 11.425 penguatannya lebih ke arah terbatas di 2,24% sell on strength lebih direkomendasikan tapi disarankan kembali untuk melakukan buyback melihat prospek jangka merengah dan jangka panjang masih cukup menjanjikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel baik Ibu Liza dari ISAT saya akan coba bergeser Ibu ke Telkom kita akan coba bahas saham pemain industri telekomunikasi lainnya hari ini kembali berbalik arah di 4.000 intraday hari ini 4.040 tadi sempat tertekan ke 3.950 range harga dari Telkom dalam beberapa waktu terakhir cukup sempit Ibu Liza 3.9 ke 4.000an Ibu analisis Anda untuk Telkom? oke posisi penutupan 4.000 ini pas-pasan menjelamatkan Telkom di level psikologis ya angka kepala 4 tapi belum sepenuhnya lolos dari ancaman turun lebih lanjut especially mungkin bahayanya bisa agak cukup rendah selainnya ke 3.900 atau lebih terbuka kemungkinan ke 3.800 juga masih bisa unless Telkomnya ini bisa naik ke atas 4.070 atau lebih aman lagi kalau 4.100 itu akan lebih mengamankan uptrend swingnya baik selanjutnya untuk XL Ibu XL juga dalam secara year to date ini juga lebih cenderung mengalami penguatan meskipun belum mampu ke 2.4 tapi secara intraday hari ini sudah menembus ke 2.4 Ibu ya betul dan penembusan hari ini justru ini trennya berbalik dengan Telkom ya justru XL saya lihat lebih sehat untuk jangka pendek malah lebih punya potensi untuk menuju 2.450 sampai 2.500 atau tidak tertutup kemungkinan ke level previous high di sekitar bulan Agustus yaitu di 2.550 baik Ibu Liza sebelum kita update posisi penutupan di sesi kedua hari ini saya akan coba ulas untuk Goto Bu hari ini juga ikut menjadi pemberat indekar gasam gabungan di sesi kedua hari ini untuk Goto tertekan penutupan mampu bertahan di 71 tapi intraday di 69 rupiah per saham dan kebetulan sudah ada beberapa penanya yang masuk di whatsapp interaktif kami menanyakan saham Goto Bapak Sultan dari Palembang analisis untuk Goto kemudian juga Bapak John dari Jakarta turun terus bisa bayi di harga berapa untuk Goto singkat saja Ibu Liza analisis sana untuk Goto Goto dengan penutupan hari ini justru saya lebih prefer untuk sarankan kurangi posisi sedikit sebagian ya karena ini lebih besar chance-nya untuk turun ke 60 tapi kalau besok resisten Goto bisa balik lagi ke atas sekitar 74 maka situasi aman terkendali baik hari ini Goto ditutup di 71, 5,33 pelemahannya dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Sultan di Palembang dan tadi juga Bapak John dari Jakarta masih ada ruang koreksi bagi Goto WNC Ibu Liza ya ya lebih kekurangi posisi sebagian bagi yang sudah ambil posisi analisis untuk Goto dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel pemirsa sebelum kita akan jeda saya akan coba sampaikan terlebih dahulu bagaimana update penutupan indekargasam kabungan di sesi kedua hari ini dapat Anda saksikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda pemirsa di mana indekargasam kabungan masih bergerak di zona merah dan ditutup di zona merah maksud kami namun pelemahan lebih ke arah terbatas di 0,17% dan masih mampu bertahan di level 7.300an tepatnya di 7.316,11 langsung saja kita ke grafis yang pertama kita akan coba lihat bagaimana data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim perdagasi kami yang pertama kita beralih ke grafis penutupan indeks lainnya seperti MNC36 ini ditutup melemah di 0,48% Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,28% LQ45 juga mengalami tekanan yang cukup dalam di 0,71% seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham kabungan di sesi kedua hari ini dapat Anda saksikan juga grafis pertama di layar televisi Anda pemirsa update penutupan dari beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini kita beralih ke grafis selanjutnya rotasi pergerakan sektoral tampaknya barang baku mengambil alih pemirsa memimpin penguatan di hari ini di 1,30% ada aman mineral yang hari ini naik cukup tinggi teknologi masih menjadi pemberat masih menjadi lagar di 1,75% ada goto tadi pun juga sempat kita ulas konsumsi non-primer masih tertekan di 0,76% dan energi juga melemah tipis di 0,03% kita beralih ke grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini mengalami penguatan cukup signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham kabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam yang pertama ada aman mineral ditutup menguat di 8,500 rupiah per saham Medco juga menguat di 1,320 ISAT tadi pun juga sempat kita ulas ditutup di 11,425 INKP hari ini juga naik cukup tinggi ditutup di level 8,800 rupiah per sahamnya sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemperat pemirsa kita ke grafis selanjutnya ada goto ditutup melemah di 71 rupiah boga di 1,115 PKTR di 177 sementara pegas juga melemah di 1,100 rupiah per sahamnya itu dia update-an perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan pemirsa masih di IDX dan terima kasih juga untuk Anda yang masih berkabung bersama dengan kami dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan hari dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan yang pertama tampaknya datang dari saham grup Raya Gopang itu ada BRPT tapi direkomendasikan Speculative Buy dalam hal ini 945 resistennya hingga 1450 kemudian Tekim yang hari ini juga naik tinggi lebih ke arah Buy on Break di posisinya adalah 6400 hingga ke 8000 Brand juga hari ini melanjutkan kenaikan juga direkomendasikan Buy 5400 hingga 7100 dan terakhir ada XL tadi pun juga sempat kita ulas juga direkomendasikan Buy 2200 hingga 2550 ada BRPT Tekim Brand dan XL dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDN Channel baik kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Liza Kamelia Suryanata yang merupakan Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia Ibu Liza kita lanjutkan kembali Ibu empasan pilihan yang Anda rekomendasikan kita ke BRPT terlebih dahulu Ibu Liza lebih ke arah Speculative Buy Ibu untuk BRPT profil resiko apa yang ada untuk BRPT sehingga masih direkomendasikan Speculative Buy Ibu Liza Oke karena hari ini di posisi closingnya dia ternyata belum berhasil lewat resisten yang krusial yang pertama yaitu di 985 walaupun tadi intraday pendagangan sudah sempat sampai 990 tapi ternyata tutupannya dibawa balik lagi ke bawah so ini statusnya masih Speculative Buy kita kalau mau entry sebaiknya sedikit aja dulu maksimum 20% average up lebih banyak kalau sudah bisa di atas 1000-1005 baru targetnya bisa mengarah ke sekitar 1100 sampai 1150 baik penutupan hari ini BRPT di 975 menguat di 1,04% intraday di 990 lebih ke arah Speculative Buy confirm BRPT secara teknikal melanjutkan penguatan ketika menembus di atas level seribuan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa idea channel kita beralih ke saham pilihan selanjutnya ada Tekim lebih ke arah buy on break duo emiten ini Tekim dan INKP hari ini sama-sama mengalami penguatan Ibu Liza tapi tampaknya Anda lebih merekomendasikan Tekim secara teknikal apakah memang peluang Tekim dari sisi profit ruang kenaikan masih terbuka cukup lebar dibandingkan dengan INKP Ibu oke kalau bicara secara teknikal memang lebih confirm INKP kenaikannya tapi karena biasanya yang satu sektor itu akan berjalan beriringan saya pikir Tekim juga menarik untuk kita monitor tapi memang arahannya adalah buy on break di atas 7 ribu atau at least besok lah kita pantau 6.900 bisa lewat atau tidak baru kita masuk dan kalau bisa waktunya itu dekat-dekat closing time supaya tidak termanipulasi gerakan intraday untuk targetnya ada di sekitar target pertama di 7.350 yang lebih optimal ada di 7.800 sampai 8.000 baik penutupan hari ini masih di 6.850 menguat di 3.01% buy on break di level 6.900an dari saham pilihan yang kedua kita peralui ke saham pilihan yang ketiga pemirsa dari saham grup Prayogo Pengestu brand direkomendasikan buy dalam hal ini beberapa hari brand mengalami kenaikan yang cukup tinggi bahkan pada perdagangan hari sebelumnya Ibu Liza brand sempat mengalami penguatan di atas 8% ini Analisis Anda untuk brand dan rekomendasi buy-nya di level berapa? Penguatan brand baru berjalan dua hari ini so I think masih ada banyak potensi ke depannya target yang dekat ada di sekitar 6.500 terus kemudian punya potensi balik ke angka bulan 7.000 moreover sampai 7.100 itu untuk jangka waktu dekat baik restnya masih cukup lebar Ibu ya penutupan hari ini di 6.050 menguat di 1,68% dan target price-nya bisa ke 7.100 Ibu Liza menarik kalau kita perhatikan untuk saham-saham grup Prayogo Pengestu ini sebelum kita beralih ke saham pilihan selanjutnya lebih cendung tertekan di sepanjang 2024 bagaimana analisis Anda terutama dari ekspektasi penantian dari rilis kinerja di 2023 secara full year mengenai brand ya ya oke dan saham-saham grup Prayogo Pengestu lainnya Ibu oke saya rasa ini lebih kepada konsolidasi valuasinya yang sudah tinggi ya jadi penguatan yang terjadi di tahun 2023 ini memang perlu konsolidasi dulu gitu alias harga sudah cukup overheating jadi akhirnya para pelaku pasar ini mulai profit taking maksud saya dan ya mereka kembali meng-add valuasi dari grup Prayogo Pengestu ini tapi secara sektor mereka masih hype ya yang namanya renewable energy ini so buat kita juga masih menarik yang dan di satu sisi penurunan ini justru memberikan keuntungan buat kita para investor trader karena kita bisa collect lagi di harga yang lebih murah di sekitar area support oke pertanyaan dari Ibu Sarah ini juga menanyakan brand dari Jakarta Utara mungkin sekaligus menjawab begitu sebelum jedah Ibu Liza langsung saja kita ke Excel sebenarnya tadi juga sempat kita ulas analisis Anda untuk Excel singkat saja Ibu baik Excel break pattern flag atau bendera maka membuka penguatan ke arah 2450 atau 2500 saatnya untuk average up tapi perhatikan support di sekitar 2320 sampai 2300 baik empasang pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BRPT kemudian Tekim brand dan Excel dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel Ibu Liza kita akan jeda kembali masih banyak pertanyaan nanti kita akan coba ulas kita masih punya satu segmen lagi dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Ibu Liza kita lanjutkan kembali Ibu saya langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ada Bapak Inder dari Bali menanyakan saham ABMM Ibu ABM Investama TBK sudah ambil posisi di 4 ribu nyangkut sepertinya dengan momen harga batubara kembali bangkit apakah secara teknikal ada peluang ABMM tidak untuk kembali ke level 4 ribuan dari chart yang saya pegang ini Ibu Liza ini terakhir ABMM di 4 ribuan di Oktober di tahun lalu sepertinya analisis Anda ya betul oke BMM untuk menuju 4 ribu perlu lewat residen krusial di 3.700 Pak jadi jangan average up banyak-banyak dulu saat ini wait and see posisinya justru tapi kalau ternyata tidak berjalan dengan sesuai plan dia tembus ke bawah support 3.450 dan lebih parah lagi kalau ke bawah 3.400 maka bakal harus kurangi posisi baik selanjutnya ada Bapak Victor dari Malang Ibu Liza menanyakan Telkom Ibu tadi juga sempat kita ulas tapi case-nya disini adalah ambil posisi di 3.950 satu minggu ke depan oke oke satu minggu ke depan saya sih berharap Telkomnya bisa tembus 4.070 ya Pak 4.100 nah kalau itu terjadi berarti instasi Bapak aman karena Telkom balik lagi ke trajectory uptrendnya tapi kalau ternyata besok-besok dia tembus ke bawah 3.4000 atau 3.950 very sorry Bapak harus kurangi posisi baik selanjutnya ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan retail Ibu untuk Aces konsisten tampaknya pegang atau Hull Aces di 800 untuk minggu ini minggu ini Aces pastinya akan bikin keputusan dia mau break atas atau bawah karena dia udah mulai kedesak ke ujung pattern ya so kita perhatikan range supportnya ada di sekitar 8.20 8.30 nah tapi kalau bisa tembus 8.60 that would be good Bapak bisa average up atau let your profit baik dari Bapak Anggiat dari Bekasi saya akan coba ke Bapak Cantragunawan dari Surabaya perbankan BICAP Ibu BBNI 5925 dalam seminggu ke depan ada peluang ke 6 ribuan kembali tidak? peluang ke 6 ribu ya menurut saya cukup mudah yang menjadi pertanyaan adalah dia bisa bisa gak tembus ke atas 6.200 karena dengan demikian nanti target berikutnya ada di sekitar 6.500 justru yang harus diperhatikan adalah supportnya di sekitar 5.8 50 kalau tembus ke bawah situ mungkin ada baiknya Bapak Kurang Posisi oke tadi saya salah lihat ini Bu Liza ke 6.100 maksudnya Bu hari ini sudah ditutup di 6.000 ya 6.100 that would be resistant area so kita agak lihat-lihat juga apa disitu mau gogok atau enggak ya baik kemudian Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham ALII Ibu yang ancara logistik Indonesia TBK ini trendnya up atau down Ibu? untuk sementara dia konsolida oke karena dia baru IPO jadi saya harus pakai chart satu jam ya our chart nah kemarin dia sorry hari ini dia melemah ke sekitar 6.18 low-nya di bawah 600 itu cukup reasonable ya itu menjadi level yang mana bisa kita beli lagi by on weakness tapi naiknya jadi agak terbatas ke sekitar 700 kalau itu tembus baru bisa balik lagi ke 7.60 7.80 so kalau tadi sudah ada ambil sedikit di harga yang murah besok kita lihat bisa tembus 700 enggak kalau bisa maka boleh selanjutnya gede dari Bali Ibu singkat saja Antam nyangkut di 15.60 penutupan hari ini di 14.60 di hold saja agak spekulatif kalau kita ngomong sekarang tapi memang ada support di sekitar 14.55 ya semoga Bapak belum beli banyak-banyak nanti kalau sudah lewat 1.500 baru boleh average up agak banyak ya baik Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan NISP Ibu Bank OCBC NISP support dari resistance untuk jangka pendek saja oke resistance obviously 1.400 titik tertinggi kemarin supportnya itu yang terdekat adalah 13.30 saat ini jebol ke bawah support sebaiknya juga kurangi posisi kalau sampai 1.400 saran terbaik saya adalah on strike sebagian baik terakhir singkat saja Ibu Liza menanyakan saham film Ibu dari Bapak Ginting dari Bandung Jawa Barat analisis sandak untuk film 4.080 melemah cukup dalam hari ini di atas 7% oke ada ada spekulasi support di sekitar angka bulat 4.000 nah itu kita watch aja besok kalau tembus ke bawah 4.000 mungkin masih ada potensi ke 3.400 melemah lebih lanjut baik trendnya seperti apa Ibu singkat saja kalau menurut indikator ada potensi pembalikan arah limited downside potential supportnya di 4.000 baik Bapak Ginting dari Bandung menanyakan film 4.080 hari ini melemah dalam di 7.06% ada ruang pembalikan arah untuk film dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan silahkan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya Ibu Liza terima kasih sudah bergabung sehat selalu baik ada Ibu Liza C. Suryanata Head of RISIH Korindo Sekuritas Indonesia akhirnya saya David Sanofo dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati